Perbanyak konten-konten di sosial media Perbanyak konten di Youtube Sehingga orang kalau mau cari dimanapun nama anda Itu ketemu di sosial media Coba nih, coba cari itu Dodi Zulkifili atau Nema Di Google, di Youtube, di Instagram Di Facebook, ketemu semua Sehingga mereka ketika mencari informasi sendiri Untuk meyakinkan dirinya bahwa ini adalah pilihan tepat Itu mereka bisa mendapatkan banyak informasi dari situ Oke, oke, bagus sekali Gitu Mungkin kita coba Melihat tekannya-tekannya dari Mirsa yang ada Siap, oke Ya, siap Dari Syarif Hussein Apakah positioning bisa berubah Dalam pejalanan dari sebuah brand? Oke Ya Kalau bisanya ya tetap bisa Tapi biasanya itu lama sekali Puluhan tahun malah mungkin baru berubah Kecuali positioning dari awalnya ya Kecuali dari Kecuali dari awalnya yang memang Ini posisinya gak bener gitu Dibuatnya Gitu Idealnya bisa sih Contoh misalnya Contoh misalnya Malboro Bro David tahu gak Rokok Malboro Tahu Tahu ya Rokok Malboro ya Bikannya tetap banget Itu komboi-komboy itu ya Mas ya Ya, betul Betul Itu positioning yang hari ini Awal kali pertama kali brand itu Lahir gak gitu Tahu gak Bro David Tahu Tahu ya Tahu ya Tahu ya Tahu ya Belum tahu ya Positioning awalnya ya Positioning awal rokok Malboro Itu adalah rokok untuk cewek Jadi ini kalian Kalian kalau cewek Nah itu segmennya Malboro di awal Pertama kali berdiri Ya jadi Malboro itu Tadinya Dibuat Untuk cewek Yes Serius Asli Positioning memang untuk cewek Nah Terus Kenapa dia berubah mas Gak diterima pasar Pada jaman itu Masih tabu banget cewek Ngerokok itu Jaman itu ya Awal-awal ya Itu Tabu banget Malboro itu Cewek itu Ngerokok Sehingga Gak Ada sih Tapi kan pasannya jadi sangat kecil sekali Positioningnya spesifik sih Ya positioningnya sangat spesifik sih Cuma Karena marketnya kecil Dan Makanya Gak diterima Gak bisa diterima banyak orang Dan juga pada saat ya Dan juga pada saat Cewek itu ngerokok pada jaman itu Itu masih Memalukan banget lah Aib Sangat aib lah Kan beda kan sama situasi hari ini kan Lebih Kondisinya kan berbeda ya Ini lebih Karena lebih terbuka ya Mas Jirang Ya betul 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 Nah sehingga Malboro di awal itu Melakukan perubahan Dari Rokok spesial Untuk cewek Menjadi sangat Maco sekali Kan beda sangat jauh banget tuh Rokoknya Dari Super feminim Sampai super maco Gitu kan Super maco ya betul Logonya dirubah Packaging dirubah Tapi Rokoknya sendiri Produknya gak dirubah Oh tetap ya Tidak ada perubahan Atau sama Gak ada perubahan Gak ada Gak ada Artinya kan gini Artinya hidup mati Bisnis lo Itu Sesuai positioning Ya ya betul Gambarnya singkatnya gitu lah Jadi kalau misalnya Posisionnya kita Tidak cocok Atau tidak Tidak berhasil Itu baru boleh dirubah Betul Selama masih oke Ya mungkin tetap Biarkan aja gitu ya Iya betul Betul Ya ya Bagus Bantin kita Karena waktu Sudah mau itu Kita coba Satu pertanyaan Untuk usaha pemula Dari Dari Fahmi Awe Untuk usaha pemula Di bidang jasa Atau makeup artist Bagaimana cara Untuk brandingnya Waduh Kalau spesifik gitu Makeup artist Bagaimana Jasa lah Secara Laris besar Jasa Oke Jasa kali ya Jasa ya Oke Buat teman-temannya Oke Jasa itu Sebetulnya saya masih Ngebagi jadi dua dulu Jasa murni Dengan jasa plus Apa bedanya Jasa Jasa murni dengan jasa plus Ya Jasa murni itu apa Jasa yang memang Murni jasa Tidak ada produk Yang dihasilkan setelahnya Makeup artist Itu jasa Murni Travel umroh haji Itu jasa murni Nah jasa plus Itu ada jasanya Tapi masih ada produk Yang dihasilkan Contoh Restoran Itu kan jasa Restoran Maksudnya ke jasa Services Ya Restoran maksudnya jasa Bakery itu jasa Maksudnya Tapi Kalau restoran kan ada produk Yang masuknya Makanan-makanan Betul Makanya itu yang disebut Dengan jasa plus Karena ada produk Yang dihasilkan Makanya kan saya bilang kan Jasa ada dua Jasa murni dan jasa plus Kalau jasa plus itu Masih ada Ini ya Masih ada apa namanya Masih ada Jasa yang dihasilkan Kalau jasa murni Sudah memang Tidak ada produk Yang dihasilkan sama sekali Contohnya konsultasi Jadi Kliennya Newa Hire kita Ya itu kan juga Tidak ada produk Yang dihasilkan Sehingga itu yang disebut Dengan jasa murni Nah seperti Makeup artis ini kan Masuk ke jasa murni ya Jasa murni Nah Jasa murni Itu Jasa ini memiliki Karakter yang khusus ya Karakter yang spesial Karakter yang Unik Ketimbang produk Ketimbang jenis industri Yang lain Produk Apa itu Tidak ada produknya itu tadi Tidak bisa dipegang Tidak bisa dilihat Tidak bisa lihat Outputnya dulu Contoh make up artis Biasanya orang pakai make up artis kan Di event-event spesial Gitu kan Untuk event-event spesial Nah Ketika event spesial ini Kan eventnya gak bisa diulang lagi Kalau terjadi kesalahan di make up itu Sekali untuk seumur hidup Ya betul Betul kan Sehingga Menikah gitu ya Menikah Ya Kalau menikah belum Ya Maksudnya Belum Kita gak bisa meyakinkan itu Sekali seumur hidup Pengennya gitu Pengennya gitu Tapi kan kenyataannya gak gitu Nah Ketika itu Seperti semacam make up artis Sehingga si konsumen kan Pertimbangannya cukup berat sekali Saya gak bisa lihat produk hasilnya dulu Tapi kalau salah gak bisa Ada kesempatan Mengrevisi Ya Betul Sehingga konsumen itu Pertimbangannya sangat berat sekali Sangat apa ya Sangat Sangat-sangat milihnya Harus milihnya beneran gitu Contoh ini misalnya Kalau saya beli Misalnya saya beli ini Saya mau beli teh botol sosro Tapi teh botol sosro gak ada Yang ada teh pucuk Di sampingnya ada teh pucuk Yaudah nih Saya beli ini Saya belum pernah ngecobain ini Tapi saya cobain lah Sekali-sekali Saya gak Nge-review Teh pucuk itu Gimana sebelum beli Saya gak cek Reviewnya gimana ya Saya gak ngecek itu Kenapa? Karena kalau saya salah beli Resikonya kecil yang saya tanggung Kalau ini gak enak Ya udah tinggal Iya cuma 3.000 marah Tinggal beli ulang Kalau jasa Salah Beli Satu biayanya mahal Eventnya gak bisa diulang Sehingga Pertimbangan untuk membelinya ini Cukup panjang Ketika Tahu pertama kali Nama brand tertentu Sampai yakin Bener-bener yakin Saya pengen beli Ini pertimbangannya Banyaknya minta ampun Baik tanya Kepada Orang yang sudah Pernah pakai Lihat Portfolio Itu sangat Mendukung sekali Betul Referensi dan rekomendasi Betul Referensi Rekomendasi Perbanyak Konten-konten Di sosial media Perbanyak Konten di youtube Sehingga orang Kalau mau cari Dimanapun Nama Anda Itu ketemu Di sosial media Coba nih Coba cari Dodi Zulkifili Atau Nema Di google Di youtube Di instagram Di facebook Ketemu semua Sehingga Mereka ketika Mencari informasi sendiri Untuk meyakinkan dirinya Bahwa ini adalah Pilihan tepat Itu mereka bisa Mendapatkan Banyak informasi Dari situ Itu kira-kira Itu untuk jasa ya Betul Kalau produk Yang tadi itu Yang mas Lodi Betul Ada perbedaan Untuk yang produk Dan jasa Betul Ya produknya sendiri Ya betul Kalau produk sendiri pun Cara membangun Cara membangun brandnya Pun masih Beda-beda Antara produk yang begini Dan rumah Kan beda juga Trust yang dibutuhkan Tidak ngebelinya Jadi Makanya ini Kalau kita ngebahas Tentang brand Bagaimana cara Mengkomunikasikan Bagaimana cara Membangun trust Ini Luas banget Dan customize Per industri Ya betul Karena kompleks Misalnya Seperti saya bilang Tentang kerupuk Tadi Gak bisa Kamu jualan kerupuk Lewat online Kenapa Karena produknya Harus hari ini juga Fashion masih bisa Saya gak harus Hari ini juga Terima barangnya Nah tadi Per industri Cara ngebangun brandnya Itu beda-beda Itu produk Malam ini Kita dapat banyak sekali Ilmu dari Mas Dodi Yang Sudah lama Tidak E-year life ini Dan Malam ini Boleh dibilang Banyak sekali Ilmu-ilmu dari Mas Dodi ini Yang disampaikan Jadi kalau misalnya Untuk mereka-mereka Yang ingin belajar Tentang branding Ini ada ya Mas E-course Atau Mungkin Workshop dari Mas Dodi Yang bisa Tuan-tuan bisa ikuti Oke Untuk tahap awal Untuk yang Pembelajar awal Yang pengen tahu Tentang branding itu apa Brand itu apa Dan tadi Tentang 10 step Bagaimana cara Membangun brand Dari awal sampai akhir Bagaimana brand ini Dilahirkan Sampai bagaimana Brand ini Mencapai tujuan Dilahirkan Nah teman-teman Bisa belajar di E-course Fantastic Brand Disitu ada 40 lebih video Yang ada 5 video bonus juga Disitu Yang teman-teman Bisa ikuti Warganya murah kok Cuma 279 Itu E-course Yang paling murah Dan yang Insya Allah Keren lah 279 Anda bisa mendapatkan Value lebih besar Daripada itu Dan alhamdulillah Sudah saat ini Sudah lebih dari 7 ribu Yang beli E-course saya Ya Dan untuk mendapatkan E-course Mungkin teman-teman Bisa melihat Di bio Dari IG Mas Dodi Untuk cara Paling gampangnya Ya Paling gampangnya Paling gampangnya Itu Dan Itu E-course Termasuk murah Sekali Karena Pelajaran Yang Teman-teman Dapatkan Dari e-course Itu Nilai yang 200 Sekian Itu Adalah Jauh lebih Dari nilai Yang teman-teman Bayarkan Memang Kalau branding Ini Kalau kita Belajar Maka Kalau kita Salah arah Biarnya Costnya Justru Lebih besar Daripada Tidak belajar Sama sekali Iya Betul Sekali Jadi itu Pesan terakhir Mungkin Mas Dodi Untuk Teman-teman Yang Masih Jangan pakai Kata-kata Pesan terakhir Kayak Mau apa Aja Pesan terakhir Masih Pesan-pesan Untuk Teman-teman Closing Closing Statement Kali ya Bukan Pesan terakhir Pesan terakhir Pesan terakhir Itu Kayak orang Mau di eksekusi Silahkan Anda Borekan Pesan terakhir Pesan terakhir Ya Pesan tetap Masih Oke Pesan penutup ya Closing Statement ya Oke Buat teman-teman Semuanya Kalau bagi teman-teman Yang ingin membangun brand Pesan saya yang pertama Mulai dari Wilayah terkecil Wilayah Demografi terkecil Mulailah dari Yang terkecil Itu yang pertama Yang kedua Lakukanlah dengan konsisten Dan yang ketiga Lakukanlah dengan Continue Itu Sudah tiga itu aja Oke Oke Ya Karena waktunya sudah Agus Dan Sudah kita Sampaikan semua Pertanyaan Yang harus Disa Pada mas Dan Kita mendapatkan Materi yang luar biasa Di malam ini Kita ucapkan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih